12-12-20 acara GFM dari Lisi Jabar di kelarungan Alhamdulillah kita mulai dengan akhir yang pertama yang akan disampaikan oleh saya dan selalu mengenal buat rekan-rekan para sahabat di Jawa Barat yang telah bergabung di dalam diklat proper kami ini terima kasih juga kepada pengurus GFM GFM Ketua dan para seksi para kabir dan sebagainya juga yang lainnya terima kasih juga kepada para peserta dari Jawa Barat Ibu Teti punten Pak Mityasa etana powerpointnya powerpointnya mau dikenkenkan nah kebetulan saudara-saudara para sahabat powerpointnya untuk artikel ini panjang sekali tapi saya akan bahas sampai halaman 9 saja misalnya nanti tinggal dibaca saja bagaimana cara teknik-teknik karena saya diberi waktu cukup singkat 60 menit jadi mungkin 30 menit saya akan menyampaikan dua materi yang pertama artikel dan yang kedua feature jadi dipercepat saja nanti kita mungkin 30 menitnya untuk menjawab nah yang pertama ini artikel artikel itu biasa sering kita lihat baca di poran di majalah bagianya jadi para sahabat sering baca setiap hari ada itu di pikiran rakyat ada setiap hari itu minimal dua di artikel itu kemudian di Kupas di Republika dan sebagainya banyak sekali mudah sekali ditemukan oleh hanya mungkin artikel-artikel yang berbeda dengan pendidikan dan pebelajaran mungkin kita sering banyak baca di majalah-majalah pendidikan kalau di harian umum biasanya itu tergantung situasi misalnya sekarang nih kemarin November itu berhubungan dengan hari guru dan dengan hari korpi nah sekarang mungkin Desember berhubungan dengan hari ibu jadi artikel ini termasuk golongan yang artikel ini biasanya ada dua ini ada artikel jurnal ilmiah ada artikel ilmiah populer nah untuk di majalah di koran itu atau tabloid itu maksudnya artikel ilmiah populer mengapa disebut populer karena bahasanya lanjut yang kedua nah itu mengapa disebut ilmiah populer karena bahasanya populer mudah diperlami mudah dicetena oleh semua orang semua orang berbeda dengan artikel jurnal ilmiah kalau artikel jurnal ilmiah itu dituntukkan ini lebih spesifik misalnya jurnal pendidikan ya biasanya yang baca yang menulis dan yang membaca itu orang-orang pendidikan jurnal pertanian jurnal kedokteran jurnal kesehatan jurnal yang lainnya misalnya semua lah kehidupan ini bidang-bidang ini jurnal teknologi jurnal komunikasi dan informasi misalnya itu yang menulis orang-orang itu dan yang membacanya pun orang-orang yang itu jurnal pendidikan biasanya yang membaca dan yang menulis juga orang-orang pendidikan misalnya yang ditemukan oleh perbuahan tinggi misalnya oleh UPI ya atau misalnya oleh LPMP atau oleh MGMP ya setiap pembupatan kota sekarang saya sudah melihat beberapa MGMP yang sudah menerbitkan jurnal ilmiah atau dinas-dinas gitu nah itu itu jurnal ilmiah nah yang sekarang kita akan bahas yaitu artikel ilmiah populer nah artikel ilmiah populer ini masalah abad itu perbedaannya itu dimuat kalau jurnal ilmiah dimuat di dalam jurnal kalau artikel ilmiah populer dimuat di dalam koran dan majalah kemudian bahasanya kalau artikel ilmiah itu bahasa baku atau ilmiah kemudian artikel ilmiah populer itu bahasanya populer atau umum kemudian artikel ilmiah itu biasanya diambil dari hasil penelitian dan kajian pusaka sedangkan artikel ilmiah populer itu bisa artikel kemudian kajian pusaka kegiatan berita opini dan sebagainya jadi di dalamnya ada opini ya ada opini itu ya berdapat kita kemudian yang berikutnya perbedaannya struktur gaya selingkung jurnal nah itu gaya selingkung jurnal itu misalnya gaya selingkung UPI misalnya gaya selingkung LPMP gaya selingkung MGMP misalnya tapi secara umum itu sama secara umum sama yang sudah di atur oleh kemudian hanya mungkin ada tambahan-tambahan lainnya yaitu yang tambahan-tambahannya itu ya kemudian kalau artikel ilmiah populer itu sesuai selera penulis nah kita bisa bebas disitu bahasanya gaya bahasanya kita juga menyesuaikan dengan kalau di koran kalau di kompas bagaimana gaya bahasanya bagaimana gaya bahasanya di media Indonesia Republika dan sebagainya tetapi itu kembali lagi kepada selera kita yang paling menentukan adalah penulisnya sendiri ya kalau artikel ilmiah populer dan itu panjangnya tidak tidak lebih dari sedikit mana terus kata dilanjut ke halaman berikutnya bu nah jadi disitu terkuang ya perbedaan antara artikel ilmiah ini dan artikel ilmiah kalau pertanyaannya misalnya bertanya apakah artikel ilmiah populer dapat angka kredit atau nilai untuk kenaikan golongan atau kenaikan pangkat tentu dapat dan artikel ilmiah itu dan artikel ilmiah itu sudah jelas kita jelas dari teman dulu dari teman dulu itu semuanya kenaikan golongan itu penting ya wajib artikel ilmiah ada tidak kenaikan kreditnya ya kita lanjutkan ke tayangan berikutnya bangga bu teti ini lanjutkan nah lanjut ke tayangan berikutnya bu teti manga dilanjutkan halo bu teti manga nah nah ini 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 datar kita harus menulis kenapa kita harus menulis artikel ilmiah kuker itu ada dalam perangkat menteri negara perangkat maaf suaranya gak jelas maaf ini ini rame rame sekali halo rame sekali ini bapak ibu mungkin dari mas bisa langsung di terhati dikendalikan langsung semuanya kalau dimasih dari mas langsung tolong untuk semua peserta dimatikan mikrofonnya untuk pelancaran kerja tanah di hari ini mangga pak eset dilanjut ya mangga akuntannya para sahabat siswa juga guru untuk di dulu ya untuk dimatikan dulu mikrofonnya biar tidak rame seperti ini pak eset suara mati pak eset masih pak eset suaranya mati ya gak ada ya oke gak ada halo di lajang bapak ayah atas ayah bapak mangga di lajang bapak apa tuh hadiahnya kan biasanya kita kalau ada hadiahnya itu tertarik kan kita juga menulis PTK kenapa berlomba-lomba ingin PTK karena memang ada hadiahnya hadiahnya apa angka kredit angka kredit untuk apa untuk naik pangkat atau naik gelongan ini juga ternyata menulis artikel di koran atau di majalah di sumat itu di majalah atau di koran itu dapat kredit nah ini sesuai dengan peraturan menteri pendayan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu itu nomor 16 tahun 2009 itu disitu dijabarkan bahwa membuat artikel 5 populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di bidang masa tingkat provinsi atau di koran daerah mendapat angka kredit 1,5 kalau nasional 2 kalau tingkat provinsi itu 1,5 itu jelas besar sekali dibandingkan dengan diklat diklat paling 0,0 sekian sertifikatnya tetapi kalau menulis satu tulisan saja itu sudah dapat angka kredit 1,5 ini luar biasa ini hadiah dari kebijakan pemerintah pada para guru untuk bapak ini rame lagi bapak ibu hapunten mikrofonnya untuk dimasihkan supaya bapak narasumber bisa menyampaikan materi dengan jelas oke kita lanjut bangga bapak kita lanjut nah kita lanjutkan dari jadi ini dasarnya ini menjadi dasar hukumnya jadi siapapun siapapun yang menjadi penilai biasanya penuhas atau guru senior gitu atau mungkin dari LPMP dan sebagainya ya harus memberikan nilai kepada guru yang rajin menulis dan mengirimkan tulisan yang ke media massa kalau di pikiran rakyat kan ada forum guru ya di forum guru itu paling 500 ya 500 kata ya tidak panjang nah kalau di artikelnya yang opininya itu itu maksimal 1500 tidak boleh lebih ya karena memang begitulah tempatnya seperti itu karena mereka berbagi dengan yang lain dengan berita dengan tulisan-tulisan yang lain kemudian dengan iklan dan sebagainya makanya tidak lebih dari 1500 kata nah kalau di forum guru itu di pikiran rakyat itu 500 kata dan itu yang ditulis adalah tentang pendidikan formal dan pembelajaran oh itu banyak sekali banyak sekali kita jalan kehabisan tidak akan pernah habis apalagi sekarang misalnya musim pandemi begini ya itu banyak lah tulisan-tulisan kita yang keuntungan kita itu boleh kita masukkan disitu dan itu ada kutipan-kutipannya baik dari berita dari mana saja bebas kalau membuat artikel ini yang populer itu bebas ya kita mengutip dari mana saja dari radio dari televisi dari ucapan orang dari koran dari apa saja kita bisa mengutipnya oleh karena itu kita harus rajin membaca jadi kalau tidak perlu membaca tidak mungkin bisa menutip oke kita lanjutkan ke dari tadi dasarnya dasar hukumnya keuntungan dari menulis artikel 5 banyak sekali salah satunya adalah dapat angkat kredit itu yang juga mungkin ya tapi selain itu kita akan mengembangkan pemikiran kita ya kita lanjutkan lanjutkan ke yang selanjutnya ya ke poin selanjutnya selanjutnya satu lagi oke satu lagi ya disitu materi yang ada di sekitar guru nah disitu materi yang ada di sekitar guru karena ini kenapa saya tulis gitu materi yang ada di sekitar guru untuk mengingatkan saja sebenarnya karena sering ada yang bertanya kang saya harus nulis apa saya harus nulis apa kebanyakan kebanyakan nih yang ngobrol dengan saya mereka ingin menulis yang mungkin bukan urusannya gitu dia tidak apa-apa sih sebenarnya tapi kita harus ingat bahwa di dalam permenpan itu yang berhubungan dengan pendidikan formal dan pembelajaran oleh karena itu kita usahakan dalam menulis kita usahakan dalam menulis itu kita tidak jauh-jauh dari diri kita ya profesi kita sebagai apa ya sebagai guru kalau siswa kenapa karena itu belum akrab dengan kita jadi kalau kita ingin mudah menulis dengan yang akrab dengan kita saja sini kita materi untuk artikel imian populer itu bisa dari PTK jadi PTK yang sudah selesai kita buat supaya dibaca oleh semua orang oleh orang tua siswa oleh siswa oleh guru yang lain mempermudah buatlah artikel imian populernya jadi PTK yang 50 halaman 100 halaman bahkan ya artikel imian populer itu artikel biasa itu pindahkan saja intinya sama materinya sama isinya sama yang membedakan adalah bahasanya dan bentuknya jadi PTK itu bisa dibuat dan itu dapat nilai lagi PTK dapat angka kredit 4 kemudian dijurnalkan dapat 2 atau 4 dijurnalkan juga kemudian dibuat artikel imian populer lagi dapat 2 atau 1,5 kan luar biasa itu dari satu sumber ya kemudian best practice kalau kita sudah membuat best practice coba buat artikel imian populernya tinggal mindahkan saja tinggal pindahkan bahasanya yang diubah bahasa yang diubah pindahkan isinya sama kemudian analisis materi ajar nah materi ajar yang kelas misalnya kalas 1 sampai kelas 6 kelas 7 sampai kelas 9 kelas 10 sampai kelas 12 coba kita analisis sekitar bagian mananya atau ada materi yang mungkin sulit ini disampaikan ke siswa bagaimana caranya itu banyak sekali banyak sekali tidak akan pernah habis kemudian analisis perilaku siswa kita menganalisis perilaku siswa di kelas mungkin ada yang perilaku siswa itu yang mungkin unik unik-unik semuanya tidak ada jadi semua orang itu semua siswa itu adalah unik jadi kita tulislah keunikan mereka itu saya tidak pernah menyebut siswa nakal atau apa tapi siswa itu unik setiap siswa itu unik mempunyai perilaku yang unik oleh karena itu harus jadi perhatian kita kemudian kajian kurikulum dan silabu itu bisa kita kaji itu banyak sekali kemudian kegiatan ekstra kurikuler apalagi jadi pembina misalnya jadi pembina pramuka pembina ekskulim jurnalistik ataupun olahraga dan sebagainya kita tulis itu dan itu akan menjadi sebuah artikel ilmu yang populer ya 500 sampai 1400 kata lah jangan lebih dari itu tulis saja dengan santai bahasanya santai tapi bahasanya tidak slang santai tapi tidak slang kemudian kegiatan evaluasi pembelajaran misalnya seperti sekarang ada penilaian akhir semester ada penilaian harian ada penilaian tengah semester itu bisa kita tuliskan menjadi sebuah artikel yang populer kemudian yang berikutnya ada profesionalisme guru nah itu ada 14 misalnya ya kita ambil saja dari manang kita ambil hal-hal ini oh itu banyak sekali jadi jangan takut kehabisan untuk membuat tulisan dari materi-materi yang ada di sekitar kita oke kita lanjutkan kita lanjutkan ke layar berikutnya Bu Teti nah situ bagaimana sih cara menulis itu ya bermula dari satu huruf tuliskan aja satu huruf huruf apa terserah mau K mau Z mau F mau P mau apa gitu kalau Z ini huruf Z nih yang sudah dituliskan sama aku tidak akan hapus lagi tidak akan hapus lagi karena itu awal dari tulisan Z bisa dengan Z itu A jadi Z pakai P jadi Z nah Z Z apa kemudian bisa juga dari Z itu apa dari Z itu zaman lanjutkan dari Z itu apa banyak itu banyak sekali lah gitu apa hal-hal yang berhubungan dengan huruf itu jadi dari A sampai Z coba dijajarkan kita ambil dari situ jangan berusaha untuk menghapusnya jadi pada saat kita menulis jangan menghapus pada saat kita menulis jangan membaca jangan dibaca tulisan kita pada saat menulis itu bacanya nanti sudah selesai 500 seribu haripat 1500 kata baru dibaca jadi pada saat menulis jangan dibaca karena dibaca itu pasti ingin menghapus pastilah tergoda untuk menghapus oke ini dari satu huruf jadi suhu kata jadi kata jadi perasa jadi klausa jadi kalimat jadi paragraf dari bacaan wacana itu artikel 5 populer itu termasuk wacana itu bacaannya jadi begitu saja kita harus dialami dari huruf tidak mungkin tanpa huruf ada wacana jadi berani saja kita tuliskan rupa apa saja pilih dari A sampai Z setiap menulis seperti itu kan kita suka suka bingung nih mulainya di mana gitu ya kita gunakan saja itu ambil satu huruf dari A sampai Z itu insya Allah akan lancar ke sananya berani saja dan menulis itu berbeda dengan berbicara menulis itu komunikasi tidak langsung berbicara komunikasi langsung oleh karena itu kalau berbicara harus hati-hati kalau menulis tidak usah hati-hati kenapa? karena sebelum kita publikasikan kita akan baca dulu berapa kali bacanya? ratusan jadi baca berulang-ulang edit berulang-ulang edit 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 dari segi maknanya dari segi bahasanya dari strukturnya terus diedit ratusan ratusan kali jadi berapa kali ngedit? ratusan kali karena tulisan itu adalah anak kita anak kita jadi harus terus diolah harus terus di pelihara harus diurus jadi akhirnya nanti akan menjadi tulisan yang insya Allah bagus tidak ada yang sempurna tulisan itu tidak ada yang sempurna jadi tulisan yang baik itu tulisan yang tidak sempurna tapi baik kenapa disebut begitu? jadi ada yang bertanya tulisan yang bagus itu tulisan apa sih? tulisan yang tidak sempurna kenapa? karena ada yang nanti teman kita yang menyempurnakannya yang nulis lagi nulis lagi dari tulisan kita banyak bisa melahirkan ratusan tulisan ribuan tulisan dari satu tulisan kita apalagi ada perdebatan nah itu ya yang dimaksud tadi dari huruf sampai wacana itu kita harus ikuti caranya cara mengulisan sendiri kemudian kita lanjutkan lanjutkan buku teti disini nah jadi menulis itu ada dua kegiatan dua otak yang berjalan makanya orang penulis itu yang benar-benar penulis itu otaknya seimbang jadi ketika menulis bebas tadi itu tulis bebas tuliskan jad terus tanpa titik tanpa koma pokoknya tulis aja dulu sampai selesai sampai 500 sampai 750 sampai 1000 sampai 1500 500 kata tulis kemudian setelah selesai kita sudah puas dengan tulisan kita baru kita baca nah pada saat membaca itu sebenarnya kita menyunting atau mengedit ya sunting 1 sunting 2 sunting 3 sunting 4 sunting 5 sunting 6 terus ratusan menyunting apanya ya urufnya ya kata-katanya ya kalimatnya gitu ya ya maknanya gitu ya diksinya diksi penting sekali oleh karena itu kita harus sering membaca kamus ABBI ya kita juga harus sering membaca kamus tesaurus kamus tesaurus itu kamus yang di dalamnya sinonim lah kata-kata sinonim jadi supaya tidak keluar kata-kata itu lagi gitu kata-kata yang sama kata-kata itu lagi itu lagi yang keluar kan bosan tapi itu nanti pada saat ngedit pada saat menulis bebas dengan menggunakan otak kanan jadi menulis bebas itu otak kanan yang jalan kenapa otak kanan otak kanan itu sifatnya itu rekreatif gembira bahagia asik itu otak kanan nah kalau otak kiri itu berpikir nanti berpikir untuk merugi perkalian pertambahan pengurangan itu otak kiri jadi ini bagus atau tidak itu otak kiri nanti ya nah itu yang jalan itu pada tahap sunting pada saat sunting satu sampai sunting keberapa itu dimenggunakan otak kiri untuk memperbaikinya nah itu nanti kalau kita sudah melakukan hal itu akan melahirkan karya tulis yang baik logis gurih renyah dan nikmat nah itu ya maksudnya ini saya sekelas aja dulu oke kita lanjutkan ke bagian berikutnya nah di berikutnya jadi menyunting itu pada saat menyunting siapkan di dekat kita biasanya di hp sekarang sudah bisa logika bahasa bahasa kemudian pu ebi pu ebi ya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu siapkan 99 halaman tapi kalau dibaca khusus itu sulit tapi kalau kita menulis insyaallah akan membaca pu ebi kalau kita menulis insyaallah kita akan membaca kamus besar bahasa Indonesia kalau kita menulis insyaallah kita akan membaca kamus tesaurus kalau kita menulis insyaallah kita akan membaca tata bahasa baku bahasa Indonesia karena kita memerlukan logika bahasa kasa-bahasa dan webi oke kita lanjutkan jadi sahabat penulis dan editor atau penyunting itu pu ebi kbbi kamus tesaurus bahasa Indonesia kemudian tata bahasa baku bahasa Indonesia ini yang selanjutnya oke nah berikutnya berikutnya nanti ini oleh buteti nanti dibagikan saja ke para peserta rumus dasar penulisan ini saya tidak akan menjelaskan karena ini kalau saya jelaskan bisa sampai 4 jam 5 jam ini cukup sampai sini saya sampaikan untuk materi artikel ini nanti kita tanya jawab boleh nanti materinya ke bawahnya itu masih ada sekitar 24 halaman lagi yang rumus dasar penulisan ini nanti tinggal dibaca kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya yaitu feature bu teti ke feature kita sekarang ya tadi artikel sekarang kita kita ke feature ya 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 para sahabat nah ini feature ini unik sekali ya tulisan unik sekali bahasanya bahasa sasra gitu ya ini secara umumnya ya secara umumnya rumusnya bahasanya bahasa sasra feature itu tetapi yang dibicarakan adalah fakta jadi yang dibicarakan adalah fakta ini mirip dengan cerpen jadi silahkan gayanya gaya cerpen silahkan gitu tapi perbedaannya kalau cerpen itu imajinatif sekalipun diambil dari kehidupan nyata dari pengalaman nyata apakah pengalaman pribadi ataupun pengalaman teman atau pengalaman orang lain di cerpen itu tetap imajinatif jadi bisa imajinatif bisa ditambahlah gini dalam bahasa populernya mungkin bisa bohong lah gitu bisa berbohong gitu berbohong itu dalam artian supaya lebih menarik gitu dalam cerpen itu tambahin tambahin ini tambahin ini gitu ya terutama di konfliknya gitu sekalipun itu diambil dari kehidupan nyata untuk cerpen ini tetapi itu imajinatif jadi sifatnya itu imajinatif cerpen tetapi kalau fitur itu wajib fakta tidak boleh bohong kalau fitur tetapi bahasanya silahkan gaya bahasanya gaya bahasa sasra cerpen lah gitu jadi tidak jawab dengan cerpen bahasanya silahkan ada dialognya dan misalnya kita berkunjung ke sebuah daerah ke Bandung misalnya kalau di Andra Dicianyur ke Bandung misalnya kemudian kuliner dia akan menceritakan kulinernya dimana misalnya di Cisang Kui gitu kemudian makan di situ di sebuah warung tenda namanya warung tenda ini ngobrol dengan yang menjualnya ngobrol dengan pembelinya kemudian kita makan juga nah itu bisa jadi sebuah fitur dan itu fitur itu harus kuat di narasi dan deskripsi mereka yang itu silahkan para sahabat untuk berlatih terus jangan ah saya sudah tua masa saya masih belajar narasi dan deskripsi oh itu sampai mati belajar itu sampai mati gitu kan terus terus tingkatkan gitu jadi bukan hanya anak SD, SMP, SMA belajar narasi dan deskripsi karena kekuatannya di situ jadi kalau misalnya di Cerpen itu yang jago-jago Cerpen itu yang jago-jago Genopal itu mereka jago di deskripsi karena dia akan menuliskan semua secara fisik ya ciri-ciri secara fisik di sebuah tempat itu dan dia juga akan menuliskan bagaimana suasana gitu itu di fitur itu jadi fitur itu karya jurnalistik itu di koran itu hampir tiap hari ada misalnya kejadian jatuhnya pesawat Lion Air itu hari pertama itu namanya berita apa namanya itu news yang dadakan lah gitu langsung breaking news itu breaking news itu itu langsung memberitakan sesuatu keseluruhan esoknya mungkin akan menceritakan pilotnya profil pilotnya esoknya mungkin akan menceritakan profil pramugarinya esoknya akan menceritakan profil Lion Airnya pesawat Lion Airnya besoknya akan menceritakan profil direktur utama Lion Air esoknya lagi terus dan itu kalau misalnya ada pramugarinya lima dan semuanya kan meninggal lima ini akan dibicarakan profilnya itu bahkan mungkin ada pramugari yang mungkin minggu depannya akan menikah itu macam banyak kemudian juga termasuk pilotnya nah itu disebutnya feature yang mengikuti berita yang hari kemarin terus jadi tidak akan pernah habis itu berita itu lebih mendalam lebih mendalam seperti kemarin Maradona meninggal dunia itu di awalnya breaking news itu semua memberitakan Maradona meninggal dunia esoknya akan menceritakan bagaimana kehidupan Maradona bagaimana dengan tangan Tuhan bagaimana dengan macam-macam sampai sekarang belum habis-habis nah itu disebut dengan kecil ya kesini-sininya itu karena lebih mendalam jadi ini karangan khas jadi karya dunalisik yang seperti karya sastra tetapi tidak bohong harus fakta yang dibejarakan tidak boleh bohong berbeda dengan serpen kalau serpen boleh berbohong boleh nambah boleh namanya imajinatif jadi kalau ada teman kita ada kejadian apa gitu melakukan kejadian apa kemudian oleh kita diimajinasikan itu dasarnya tetapi kita ambil wah kalau imajinasinya begini konfliknya begini kemudian endingnya seperti ini endingnya tidak sama dengan yang dilakukan oleh teman kita tetapi oleh kita sendiri karena imajinasi kita itu bedanya serpen dengan feature feature ini ada sekitar 11 yang pertama feature human interest human interest ini seperti tadi misalnya menyentuhi emosi seperti misalnya kejadian kemarin bagaimana 6 orang misalnya yang meninggal di dunia karena ditembak oleh polisi kejadiannya apa itu lebih mendapatkan sekarang ada terus coba lihat di detik news.com kemudian di kompas juga online itu terus ada disitu ada simpati ada kegembiran ada kejengkelan bahkan membangkitkan amarah ada cerita itu seperti itu jadi berita awalnya ada kejadiannya briefing newsnya kemudian berikutnya yang 6 orang itu dipreteli ataupun didalami kehidupannya profilnya mungkin nanti polisinya yang nembaknya mungkin sekarang kita belum tahu siapa polisi yang nembaknya kemudian berikutnya fitur si debar si debar ini fitur yang sama terakhirnya seperti jadi dalam berita utama yang tadi itu misalnya ada korban sama tsunami kemudian ada pandemi covid-19 sekarang misalnya itu bisa dibahas satu orang satu orang kejadian-kejadiannya itu karena setiap orang berbeda-beda tapi secara keseluruhan diberitakan bahwa di Indonesia covid-19 selalu meningkat itu beritanya tapi di fiturnya itu kita mengambil salah satu dari teman kita yang kena copy atau mungkin diri kita sendiri yang kena copy saya juga insyaallah nanti setelah kemarin saya kurang lebih satu bulan isolasi mandiri sambil nulis juga dan jadi satu buah buku itu fitur aja kemudian yang berikutnya fitur biografi nah ini ini biasanya kita misalnya tokoh kita misalnya Pak Surya itu bisa diangkat tidak akan pernah habis beda dengan berita kalau itu breaking news itu itu mungkin orang sudah lewat tapi ketika mendalami lagi didalami lagi didalami lagi tulis lagi jadi zaman penjajahan Belanda pun dituliskan lagi sekarang dalam bentuk fitur itu tidak akan pernah basi itu bedanya jadi fitur itu tidak akan pernah basi sampai kapanpun kita menceritakan tahun 1945 bagaimana suasana sebelum proklamasi kemerdekaan kita bicarakan lagi kita ambil misalnya salah seorang pahlawan yang mungkin selama ini pahlawan itu tidak muncul oleh kita ternyata kita dapat kemudian kita ceritakan itu luar biasa kemudian berikutnya fitur profil profil biasanya ini yang berhubungan dengan misalnya Taufikidayat misalnya Taufikidayat sampai jadi juara bagaimana kemudian si Ginting misalnya untuk bertanggis itu kemudian Susanti menjadi sebuah film nah itu fitur itu semuanya bentuknya bisa juga kawan-kawan bisa menonton hari Sabtu biasanya ada Sibolang Sibolang itu Sibolang itu fitur kemudian Mancing Mania itu fitur kemudian Manyus itu kuliner kuliner-kuliner banyak sekarang itu juga fitur jadi itu fitur seperti itu kemudian ada lagi misalnya keliling Indonesia itu di kompas kalau tidak salah itu juga fitur semua televisi ada fiturnya nah itu sebenarnya berita tetapi beritanya human interest jadi ada keterlibatan kita ada keterlibatan emosi kita berikutnya fitur perjalanan nah fitur perjalanan ini nah kalau misalnya kita nih para sahabat para sahabat nih guru-guru siswa siswa disuruh buat fitur perjalanan aja jadi ke para karyawisata itu kemana ke Jogja mengunjungi apa saja tulis itu bisa beberapa fitur itu untuk berobudur saja satu fitur kemudian untuk tempat yang lainnya ada satu fitur ada lagi kemudian apa kraton satu fitur itu bisa beberapa fitur sebenarnya nah kita buat lah dengan siswa bareng-bareng kalau guru bareng dengan siswanya ya kita buat aja bareng-bareng tulis aja dulu data-datanya nanti untuk bagaimana emasnya nanti sudah sampai rumah datanya dulu jangan sampai hilang pukulnya suasananya itu jangan sampai hilang tulis bawa HP kan sekarang tinggal tulis aja di HP poin-poinnya saja dulu nanti di rumah lanjutkan dengan tulisan yang lebih bagus lagi jadi poin-poin misalnya dulu kalau misalnya ke Bali kemana perjalanannya itu kan luar biasa ya apalagi dalam perjalanannya itu memang karya wisata perjalanan karya wisata ini luar biasa nanti ini besok kalau kita kumpulkan fitur itu bisa menjadi sebuah buku kalau misalnya satu fitur dua halaman bisa untuk seratus halaman bisa 50 fitur dan itu banyak kalau misalnya tidak di muat tidak dikirim ke koran tidak dikirim ke majalah ya buat buku saja gitu buku pribadi kita dan itu luar biasa kemarin kemarin ada guru dari Bekasi yang membuat picture perjalanan dan itu sampai 260 halaman dan laku sekali bukunya laku sekali karena memang ini luar biasa Bandung saja berkali-kali dikunjungi itu berbeda-beda jadi kalau kita ke Bandung kalau kita ke Garut kalau kita ke Cianjur kalau kita ke Jakarta setiap kita pergi ke Jakarta 10 kali pergi ke Jakarta kita akan kemudian 10 kesan yang berbeda ketika kita pergi ke Bandung walaupun Bandung itu yang ditunjunginya tapi kan Bandung itu banyak jadi kunjungan yang pertama kemana kalun-alun mungkin kunjungan yang kedua kemana ada tempat-tempat lain apalagi sekarang ada desa wisata ada wisata-wisata yang baru itu kan beda-beda dan itu Bandung semua itu bisa ditulis jadi bisa tulisan Bandung bisa 100-200 tulisan karena memang beda-beda yang dikunjungi itulah picture kemudian berikutnya picture penjelasan nah ini biasanya misalnya sekarang nih ada picture penjelasan itu tentang kisah tentang pemicu PJJ nah pemicu PJJ itu apa sekarang sebenarnya dari dulu juga mungkin kita sudah berbicara bagaimana belajar jarak jauh pembelajaran jarak jauh dari dulu juga tapi kan itu masih mungkin sebagian-sebagian guru mungkin dari 10 guru hanya 1 orang atau dari 10 guru 1 orang yang sudah melakukan itu yang lainnya tidak tapi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 terpaksa semua guru melakukan PJJ yang tidak bisa pun yang gagap teknologi pun berusaha untuk menciptakan itu untuk memberikan pelayanan kepada siswa kemudian berikutnya feature sejarah ini bisa misalnya bagaimana ketika kita pergi ke lubang buaya coba tuliskan lagi bagaimana kisah mereka kayu dulu kita pergi ke misalnya tubuh proklamasi kita ceritakan lagi wajib banyak sekali kita ke monas kita ceritakan lagi kemudian berikutnya feature musiman nah ini musiman itu misalnya seperti kisah mudik mudik lebaran bapak bapak ester bapak ya ya gak waga sekedar bapak waktu senang mohon mohon sekedar bapak kepada bapak ibu adik-adik peserta webinar mohon tidak menuliskan absensi di kolom set ya mohon dengan sangat supaya kita bisa dengan nyaman mengikuti webinar ini silahkan ajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan oleh narasumber saat ini atau mohon perhatian anak mohon bapak dilajangkan doi bapak mohon yang ke delapan feature musiman feature musiman itu ya seperti contohnya misalnya mudik lebaran tahun baru dan mungkin yang lain-lainnya ya kejadian-kejadian itu yang bisa kita tuliskan juga karena mudik lebaran itu setiap tahun pasti berbeda-beda mudik namanya tetapi isinya berbeda-beda swaksananya berbeda-beda dan itu bisa kita tuliskan setiap tahunnya tahun baru setiap tahun ada tahun baru tapi kejadiannya berbeda-beda dan tahunnya juga beda-beda kemudian yang berikutnya feature trend nah ini feature trend ini bagaimana keadaan sekarang ini sekarang trendnya belajar PJJ pembelajaran jarak jauh misalnya itu trend juga sebenarnya karena memang ada pandemi kemudian juga dulu ada kata-kata zaman now ada fenomena dan sebagainya karena trend-trend baru ini itu bisa kita tuliskan banyak itu sudah banyak yang ditulis sama orang oleh kita kita tulislah di trend-trend yang terbakar ini apa kemudian feature tips nah ini biasanya berhubungan dengan kalau misalnya kan di televisi juga ada gitu bagaimana tips memasak bagaimana merangkai bunga bagaimana bertanak burung bagaimana bertanak ayam dan sebagainya oh banyak sekali ini bagaimana cara menata buku dengan rak-rak yang bagus bagaimana cara misalnya menyusun bunga di rumah itu supaya lebih menarik lagi itu termasuk dengan feature tips ini banyak sekali di koran itu hampir tiap hari ada di majalah juga ada di televisi juga di radio juga ada sebenarnya itu jangan enggak penting itu akan menjadi pengetahuan yang luar biasa bagi pembacanya nanti jadi tulis saja tulis saja semua yang kita lihat itu tulis dan kita bukukan berikutnya feature ilmiah feature ilmiah ini berhubungan dengan misalnya teknologi kita misalnya anak kita dibawa ke PT Dirgantara Indonesia PT DI ke sana bagaimana cara misalnya membuat pasawat N250 yang sekarang sudah memasuki ke pemasaran global itu kita tuliskan kemudian juga misalnya ke pindahan anak-anak kita bawa ke pindahan kemudian ke ITB mungkin ke perguruan tingginya anak-anak tahu nanti bagaimana cara mereka di lab ITB bekerja yang dari jurusan jurusan nafas saja nah itu bisa jadi tulisan oleh kita kita dengan anak-anak bisa nulis itu yang disebut dengan feature ada sebelah itu saja yang bisa saya sampaikan dua materi ini artikel dan feature dan dua-duanya juga kalau kita tulis akan menurit akan menurit kita akan kesulitan untuk berhenti kalau sudah nulis insyaallah akan kulit berhenti oleh siapapun tidak bisa diganggu kalau sudah terbiasa nulis oke silahkan saya kembalikan kepada ibu moderator bangga bangga kalau ada yang bertanya kalau masih ada waktu ya kalau tidak ada waktu nanti bisa berkomunikasi rewat WA dengan saya boleh WA-nya boleh di group nanti kalau ada groupnya boleh di capri terima kasih angga saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu iya hati nuhun Pak Esef kita berikan upload dulu untuk materi kita Alhamdulillah materi yang sangat menarik sekali ya ibu bapak adik-adik pelajar mengenai artikel opini dan feature jadi sudah dipaparkan ya dengan jelas apa itu artikel artikel populer kemudian ada opini dan ada feature bapak ada yang mau bertanya bapak kita mulai sesi tanya-jawab saja ya Pak ya boleh ya tadi ada yang bertanya bapak dari ibu ika hertina ibu ika hertika bagaimana cara ini Pak menstabilkan mood ketika menulis Pak jadi kadang-kadang kan ketika kita sedang menulis tiba-tiba di tengah jalan mood itu hilang Pak nah jadi kita malas menulis lagi nah kira-kira bagaimana Pak untuk menstabilkan mood itu dari awas sampai akhir hingga semangat terus untuk menulis Pak jadi menghasilkan sebuah buku seperti itu Bapak terima kasih ibu hertika ya jadi disini tadi di artikel itu ada 34 halaman dan di bagian akhir itu saya menuliskan bagaimana supaya mood itu tetap terjaga pada saat menulis ya jangan sampai macet gitu ya ini bisa kita kalau sedang menulis esai kalau sedang menulis esai atau artikel atau feature atau cerpen pacar saja yang berhubungan dengan itu jadi kalau misalnya sedang menulis feature coba cari di koran itu banyak itu di yang koran online ya majalah atau harian online buka saja itu banyak sekali feature jadi ketika kita menulis feature misalnya itu sedang kemarin menuliskan hari kemarin jalan-jalan ke Bandung atau jalan-jalan di luar kota atau kemana gitu kemudian ingin menuliskannya dengan bahasa yang bagus tapi macet coba baca dulu feature yang karya orang lain di surat kabar baca saja dulu sebanyak-banyaknya jadi kalau saya buat begini buat rumus begini misalnya kalau ingin membuat satu cerpen bacalah sepuluh cerpen karya orang lain kalau ingin menulis puisi satu puisi bacalah sepuluh puisi minimal karya orang lain yang sudah bagus tentu saja kalau ingin menulis feature satu feature bacalah sepuluh feature karya orang lain disitu jadi asupannya bergiji kita harus bergiji bahasa kita ini harus bergiji oleh karena itu yang dibacanya pun harus bergiji jadi asupannya bergiji seperti itu nah kemudian juga bisa ibu etnik atau siapa saja para sahabat jalan-jalan bisa jalan-jalan ke toko buku bisa jalan-jalan ke alun-alun bisa jalan-jalan kemana-mana terserah lah yang penting itu jadi refresh lagi kemudian baca resensi di koran silaturahmi dengan teman sejawat sesama penulis atau sesama belajar menulis sekarang gampang ada grup-grupnya di WA jangan biasakan jangan biasakan kita membagi-bagikan karya orang lain misalnya apalagi yang tidak jelas yang sokok begitu lah jadi kalau di grup menulis itu tulisan kita aja bagikannya tulisan kita kemudian oleh orang lain nanti dikomentari jadi biasakan untuk menulis walaupun satu kalimat dua kalimat satu paragraf jangan takut jangan malu kita sama-sama sedang belajar kemudian bisa juga tinggalkan rap lama jadi ketika menulis ternyata kita mau gop tinggalkan aja dulu karena ada yang baru tulis aja yang baru tangkap yang baru yang lama tidak akan hilang karena sudah ditulis intinya sudah ditulis kita ngejar yang baru nih gak apa-apa jadi wah ini saya belum selesai nih yang ini tapi kok datang yang baru teman yang baru ya yang baru aja dulu tangkap yang itu simpan dulu mungkin esok lusa atau minggu depan dibuka lagi jadi jangan berpikir begini satu tulisan harus selesai dalam waktu beberapa menit berapa jam atau satu hari tidak usah tenang saja tulisan itu bermacam ragam bisa dalam satu jam selesai bisa dalam satu hari selesai bisa dalam satu minggu selesai ada yang bisa dalam sebulan baru selesai mungkin ada yang dalam satu tahun baru selesai gak masalah gitu jadi biasa saja nah yang penting mana dulu yang kita selesaikan berusaha memaksakan diri ketika itu kemudian lihat-lihat album foto ya album foto kendangan kita waktu SD CMC lihat-lihat mungkin muncul-muncul lagi ini kemudian baca poran sekarang banyak sekali tidak usah beli sekarang kan tinggal buka saja di HP banyak sekali kemudian menonton pertunjukan pertunjukan itu tidak harus di bioskop sekarang apalagi sedang pandemi begini nah bisa Netflix kalau sekarang ada Netflix kalau misalnya ada bahkan kalau ada organ tunggal tetangga kita saja itu bisa jadi inspirasi buat tulisan kita silahkan apa saja apakah ingat lagu-lagu itu ciptaan siapa atau apa jadi itu banyak banyak sekali yang bisa memunculkan mood kita untuk terus menulis untuk menjaga tetap ingin menulis makanya kata saya tadi kalau sudah mencoba menulis artikel kalau sudah mencoba menulis feature saya pikir nanti sulit untuk dintingkan jadi siapapun suami istri anak gak bisa menghentikan kita kalau sudah senang dengan tulisan karena itu jadi jaga moodnya begitu jaga mood terus dengan cara kita berusaha untuk lalu membaca itu saja mungkin secara sekilas tapi nanti bisa dibaca di PPT yang saya tadi nanti dibagikan oleh Bu Teti secara lebih jelas terima kasih iya iya terima kasih Bapak berarti berarti intinya harus membanyak membaca ya Pak supaya kita menghala dengan ilmu pengetahuan mungkin ya supaya untuk menstabilkan mood ya Pak jadi banyak membaca ada pertanyaan lagi Pak dari pertanyaan apa apa perbedaan yang mendasar antara best practice dengan PTK apakah keduanya mempunyai nilai kredit yang sama kemudian seperti apa Pak perbedaan antara best practice dengan PTK maka Bapak PTK ya kalau PTK itu kan sebenarnya dua-duanya pun kan tidak direncanakan tidak direncanakan itu intinya karena tergantung di lapangan pada saat kita mengajar sebenarnya ya itu yang yang harus kita lakukan jadi harus kita catat bahwa menulis PTK itu bukan direncanakan dari sebelum semester masuk ya sebelum pembelajaran bukan tapi menulis PTK itu pada saat kita sudah mengajar ternyata hasilnya tidak baik tidak memuaskan buat PTK nah sama juga best practice seperti itu hanya dalam penulisannya dalam penulisannya nanti kalau PTK itu kan hasil penelitian hasil tindakan di lapangan yang kita lakukan kita mengobati kan PTK itu mengobati mengobati penyakit pembelajaran tindakan apa yang dilakukan jadi obat ini penyakitnya obatnya ini tindakannya ini itu PTK jadi cuma dua PTK itu ada masalah ada penyakit dalam pembelajaran kemudian disusahkan dengan cara metode dengan model dengan materi dengan apa saja disini nah itu sebutnya obat itu kalau PTK itu yang membedakannya dan cara menulisannya itu berbeda kemudian kalau best practice itu ya tindakan kita atau perbuatan kita pada saat pembelajaran yang mungkin itu ini sangat bagus dan unik itu ciri-ciri best practice saya pikir jauh lebih pentingnya unik jadi membedakan dengan PTK kalau PTK kita mengobati nah kalau best practice itu yang terbaik yang kita lakukan dan unik makanya karena dalam penilaian best practice kalau ada lomba best practice yang paling pertama nilainya besar itu unik orang lain belum-belum melakukan unik itu tidak harus besar jadi hal-hal kecil saja bisa menjadi sebuah unik dan bisa menginspirasi siswanya bisa menginspirasi guru lain itu bedanya nah bentuk penulisannya juga berbeda antara PTK dengan best practice gitu ya best practice sebenarnya mirip-mirip teacher sebenarnya yang menuliskan hanya beda bahasanya saja kalau teacher kan bebas bahasanya tapi kalau best practice kan bahasanya harus ilmiah itu yang membedakannya nah soal nilai kalau soal nilai mungkin itu nanti berhubungannya dengan nilai ya yang jelas untuk PTK kan 4 ya angka terhubung untuk best practice mungkin 2-4 nanti mungkin bagus tidaknya itu di situ ada kan di di apa namanya ada tadi itu yang saya sampaikan di permenpan itu ya SKP di SKP ada jadi best practice itu berapa angka kreditnya PTK itu berapa saya pikir tinggal nulis saja yang kita lakukan memang kalau PTK itu ribetnya kan masalahnya procedural sangat procedural kalau kalau best practice sebenarnya lebih lebih mudah dibandingkan dengan PTK karena tidak terindakan karena proceduralnya tidak terlalu rumit kalau PTK akan rumit hal-hal administratif yang sudah dan dari kedua itu dari best practice dengan PTK bisa nanti kalau sudah selesai bisa dibuat juga artikel ilmiah populer tidak itu makasih bu ini masih berkaitan dengan yang mohon dari Pak Zena masih berkaitan dengan yang tadi Bapak selain PTK ataupun best practice ada tidak Pak karya ilmiah yang lainnya yang mempunyai nilai kredit atau angka selain PTK dan best practice selain PTK dan best practice dan artikel ilmiah populer nah itu ada kajian kajian misalnya misalnya begini Pak Zena dan kawan-kawan para sahabat misalnya mau mengajar matematika nah sebelum mengajarkan matematika itu materi tersebut itu dikaji dulu tingkat kekulitannya tingkat kerumitannya tingkat kemudahan dan sebagainya usia anak kelas berapa nah itu itu juga kajian jadi di jurnal ilmiah itu sebenarnya yang bagus bukan hanya hasil PTK yang bangun di situ juga ada kajian nah biasanya kajian lebih banyak daftar pusakanya jadi kalau kajian lebih banyak daftar pusakanya itu dapat angka kreditnya sama dengan PTK sama dengan PTK sebenarnya karena rumit jadi nanti dimuatnya juga di jurnal ilmiah nah itu jadi ada banyak sebenarnya dan ini juga picture juga jangan dianggap ah picture gak bakalan dapat kalau dibukukan dapat angka kredit sama buku kan maksimal buku itu maksimal disusun oleh empat orang ya ada ketua ada anggota jadi ada serang ketua tiga orang anggota itu akan dapat angka kredit lebih dari empat orang tidak dapat ya nah bisa oleh tiga orang bisa oleh dua orang bisa seorang kalau seorang kan 100% buku coba lihat di SKP kalau kita menulis buku yang berhubungan dengan pembelajaran ada yang berhubungan dengan materi itu beda-beda tentu saja angka kreditnya tetapi dapat angka kredit saya dari lihat dari picture picture-nya jangan jauh coba picture yang berhubungan dengan sekolah kita tuliskan perpustakaan siapa petugasnya siapa pustakawannya kerjanya bagaimana bukunya ada berapa judul buku berapa jenis buku genrenya posisi perpustakaannya gedungnya bagaimana kemudian ruangannya apakah nyaman dan sebagainya bisa dibuat picture ya bisa ngobrol dan itu bisa jadi dapat angka kredit mungkin kalau dimuat di koran dimuat di majalah dapat angka kredit tapi kalau misalnya ingin dapat angka kredit dan tidak dimuat di majalah tidak dimuat di koran dikumpulkan ada 10 feature satu feature misalnya 10 halaman misalnya tidak boleh feature sampai 10 halaman kalau di buku kalau di buku tidak terbatas silahkan ya koran atau di majalah itu diatur 500 sampai 1500 kata jangan lebih karena nanti dipotong tetapi kalau di buku silahkan aja mau 5000 mau 10.000 kata terserah jadi cerita tentang perpusakan sekolah cerita tentang ekstra kulikuler ada berapa ekstra kulikuler di sekolah kita atau ambil salah satu ekstra kulikuler ada 10 ekstra kulikuler ada 10 kemudian bagaimana profil kepala sekolah wakil kepala sekolah kemudian ada teman kita guru yang misalnya jadi guru berprestasi guru berprestasi guru teladan atau siswa siswa berprestasi tingkat sekolah tingkat kecamatan tingkat kabupaten tingkat provinsi tingkat kasional tuliskan aja itu itu jadi sebuah feature jadi banyak sekali feature yang bisa kemudian ruang kelas itu bisa kita tuliskan juga bagaimana mereka apakah setiap minggu ada lomba kebersihan itu juga bisa jadi sebuah feature ruang guru apakah di ruang guru itu menandakan ini sebuah ruang ilmiah nah misalnya disitu ada misalnya ada perpustakaan guru atau mungkin ada terpampang di situ majalah terpampang orang terpampang buku-buku di ruang guru ini itu itu juga bisa jadi sebuah feature jadi di sekolah kita itu kita semua jadi feature gitu ya termasuk penjaga sekolah jangan di ngapain dengan penjaga sekolah juga jadi semua TU juga nah kalau itu ada 20 atau 30 tulisan feature itu kemudian dibukukan saya yakin itu itu akan dapat angka 3D minimal 2 minimal 2 lah itu itu luar biasa dibandingkan dengan diklat diklat 0,01 kecil sekali satu satu sertifikat satu sertifikat itu kecil sekali tapi kalau tulisan itu luar biasa jadi pada saat kenaikan golongan ke pangkat masukkan tubuhku itu karena itu berhubungan dengan pembelajaran berhubungan dengan pendidikan berkaitan dengan apa yang disampaikan di dalam FAV itu ya terima kasih ibu maka dilajang komimasi ayah watos maka iya 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 masih satu lagi saja ya ini berkaitan dengan feature yang barusan bapak jelaskannya ada yang khusus gitu pak sama ketika kita menulis PTK atau best practice gitu dalam penulisan feature atau mengalir saja pak menggunakan bahasa atau bahasa sastra seperti apa pak kalau feature kalau feature mengalir saja ini pertanyaan dari ibu lia yulia yang tisari iya pak ibu lia ya jadi teh lia ya iya dari ibu lia iya mohon bapak ya jadi untuk feature itu mengalir saja gayanya silahkan gaya mulia saja nanti dibaca lagi disitu di rumus dasar penulisan belum saya jelaskan karena waktunya nanti tinggal dibaca dari sini itu silahkan menggunakan kalimat kalimat pendek kalimat panjang kalau misalnya dalam bahasa tata bahasanya ada kalimat tunggal ada kalimat panjang tapi jangan panjang jangan terlalu panjang kalimat itu karena itu akan menyiksa pembaca kemudian paragraf paragraf itu tidak boleh lebih dari delapan kalimat yang bagus yang lebih bagus lima kalimat dan itu jangan panjang panjang kenapa karena kalau panjang itu menyiksa pembaca pembaca akan kelelahan membaca jadi malas membaca jadi jangan disalahkan salahkan orang minat bacanya rendah jangan jangan tulisan yang kita buat itu terlalu rungit bahasanya jadi bahasanya harus jadi kalau di buku itu dalam buku ya dalam satu halaman buku itu yang bagus itu maksimal apa minimal tiga paragraf sampai lima paragraf jangan sampai satu paragraf satu halaman itu menyiksa menyiksa pembaca jadi pembaca tidak ada mood tidak ada lagi rasa untuk pembaca tidak minat baca lagi karena tulisan kita terlalu panjang panjang kalimatnya terlalu gemuk paragrafnya oke untuk tulisan apapun termasuk reteka sebenarnya jangan terlalu panjang paragrafnya apalagi feature feature itu kan hiburan hiburan tapi informatif hiburan menghibur tapi informatif kita menceritakan tentang sekolah kita dengan bahasa carpen ada obrolan dengan siswa ada obrolan dengan kepala sekolah ada obrolan dengan guru yang lain ada obrolan dengan penjaga sekolah luar biasa itu kita jadi ngalir aja silahkan laksanakan dimulai dari huruf apa yang ibu yang para sahabat sukai dari A sampai Z pilih satu huruf tuliskan satu huruf setelah itu lanjutkan dengan sebuah kata lanjutkan dengan kata lanjutkan dengan ase lanjutkan dengan pausa dan lanjutkan dengan kalimat kalimat demi kalimat jadi paragraf paragraf demi paragraf atau membaca itu ibu mangga iya terima kasih bapak berarti kita membuatnya mulai dari wacana hingga huruf mungkin seperti tadi yang sudah bapak paparkan di awal materi kemudian pak ini ada banyak sekali pak pertanyaan dari pesera abdul amin saputra pada bagian sunting apa yang dimaksud dengan logika bahasa katanya pak jadi logika bahasa itu seperti apa iya logika bahasa itu logika bahasa itu apakah bahasa bahasa itu sesuai dengan cara berpikir kita dan orang lain jadi bahasa kita itu harus logis diterima oleh orang lain jadi jangan sampai menimbulkan menimbulkan ambiguitas atau pengertian-pengertian lain jadi itu yang dimaksud dengan logika kalau rasa termasuk di logika juga misalnya yang berhubungan dengan apa jangan sampai mengunggung orang jangan sampai melecehkan orang lain atau lembaga atau apa nah sama rasa-bahasa juga bahasa itu ada rasa sebenarnya bahasa itu rasa gitu ya jadi kita kan sopan santun gitu tidak sopan tidak santun itu rasa jadi pada saat menyunting itu bukan sekadar menyunting hurufnya atau tiponya atau tanda bacanya tetapi rasanya rasanya enak gak ini nih kalau dibaca oleh misalnya guru-guru teman-teman atau oleh siswa itu dimaksudnya dengan dengan ngeditin itu penting di dua hal ini logika dan rasa itu dan tentu saja berhubungan dengan tata bahasa baku bahasa ya berhubungan dengan puhebi kalau puhebi kan bagaimana cara menulis misalnya masih banyak yang menulis misalnya rapi memakai hak padahal seharusnya rapi kemudian ada yang menulis misalnya apalagi banyak itu yang menulis terima kasih misalnya terima kasih itu harus dipisahkan terima dan kasih bisa kemudian kacamata itu kan puhebi seperti itu itu teknisnya itu teknis jadi puhebi KBBI kemudian tata bahasa baku itu teknisnya dan teknisnya itu bisa berimbas juga kepada logika dan tata bahasa jadi ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan jadi teknis dengan rasa dengan logika makanya kata saya tadi ketika sudah selesai menulis apakah 500 kata 750 kata 1000 kata atau 1050 kata baca lagi baca lagi baca lagi itu seratusan kali jangan dibaca satu kali dikirimkan ke koran wah itu bahaya kenapa kalian dikirimkan jadi terus dibaca terus diperbaiki terus berbaiki jadi kalau saya mungkin lebih dari satu sekali saya baca sebelum saya publikasikan itulah makanya menulis harus berani harus berani kenapa? karena menulis bukan komunikasi langsung karena kita bisa memperbaikinya tapi kalau berbicara itu harus hati-hati kenapa? karena bicara itu komunikasi langsung tidak bisa dihapus dihapusnya dengan meminta maaf orang lain bisa memaafkan tetapi mungkin tidak bisa melupakan nah itu itu bedanya jadi justru kalau membaca kalau berbicara harus hati-hati kalau menulis harus bebas mata-mata kanan bebas nah pada saat mengedit baru itu sebenarnya lebih mudah menulis sebenarnya dari beban perasaan ke orang lain menulis itu jauh lebih bebas jauh lebih mudah sebenarnya dibandingkan dengan berbicara ya tapi berbicara juga banyak yang sulit sebenarnya ya itu ya seperti masih banyak guru yang tidak berani menjadi pembina upacara guru SD saya masih dengar saya masih lihat juga masih banyak guru yang belum berani menjadi pembina upacara karena benar tapi kalau berbicara yang gak benar di ruang guru dan sebagainya mungkin berani nah itu berbicara pun harus ada aturan nah kalau penulis kalau penulis berbicaranya itu seperti nulis seperti nulis makanya nulis aja dulu nulis aja yang dulu karena nanti berpanggol terhadap cara berbicara kita jadi kalau menulis itu kan rapi iya bapak terima kasih sekali bapak pamaparan materinya sangat menarik sekali kemudian jawaban-jawaban juga alhamdulillah bisa memuaskan hati yang bertanya ini banyak sekali bapak pertanyaan tapi sayang waktunya tidak mencukupi jadi intinya nanti di grup aja siap-siap jadi intinya untuk materi menulis artikel opini dan future itu membaca banyak membaca hasil dari orang lain sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi mungkin ngepe seperti itu dan tadi yang saya tidak pernah lupa dari pemaparan bapak bahwa tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang tidak sempurna katanya pak seperti itu ya pak karena ketika kita membuat tulisan yang tidak sempurna kemudian orang lain memberikan masukan maka akan terjadi perbaikan seperti itu mungkin ya pak ya mudah-mudahan setelah ini banyak sekali karya-karya yang lahir ya pak ya baik itu berupa teacher karya ilmiah dan sebagainya bapak terima kasih untuk waktunya terima kasih sudah bergabung di GLN Gareli Provinsi Jawa Barat dalam diklat lopor tahap yang mudahan like terima kasih